Udah sana, ngapain di sini? Oke aku balik. Cinun, semoga bahagia ya. Oh iya, Mbak Cinun. Sebentar lagi kan udah proses penyerahan kunci nih. Buat rumah Mbak Cinun di sini. Kebetulan, bos perumahan di sini tuh lagi cek proyek di sini. Oh yaudah, bagus dong. Kalau gitu, jadi kita bisa ketemu langsung sama bosnya. Iya, bener. Mbak Cinun bisa ketemu langsung sama bos saya juga. Gitu. Oh yaudah. Dan untuk berkas-berkasnya di sini udah saya siapin. Mbak Cinun tinggal tanda tangan penyerahan aja. Oh yaudah. Habis itu tinggal terima kunci. Oke, siap. Yaudah, kalau gitu saya tinggal dulu ke kantor ya. Mas, mas, tunggu dulu. Mas, harus siapin semua berkas-berkas yang harus ditanda tangani pacar saya ya biar saya nih sama pacar saya secepatnya nempati di sini. Oh siap. Pasti, pasti pak. Yaudah, kalau gitu saya duluan ya. Iya. Hai Cinun. Eh, Meli, Dwi. Apa kabar, Rer? Baik. Cantik nih. Loh, makasih ya. Kalian jadi banyak berubah ya. Lama nggak ketemu. Apanya yang berubah? Ya, dari bodi-bodi kalian. Ya, ini juga cantik nih Cinun. Makasih. Terima kasih juga. Kenalin sayang, ini temen-temen aku. Oh, temen kamu. Ya, jadi mereka nanti yang bakal bantuin kita bersih-bersih di sini. Oh, gitu. Pak ya Cinun, ini siapa? Saudara kamu. Eh, Wi, kalau ngomong jangan sembarangan. Dia pacar baru si Cinun. Oh, bukannya Cinun sama Noval. Wi, Cinun sama Noval udah lama putus. Dia kan kismin? Ya, aku kan nggak tahu, Meng. Ya udah, Mel, nggak apa-apa. Lagian duit kan nggak tahu kalau aku sudah putus sama Noval. Kok bisa sih temen si Cinun ini nggak tahu sama aku? Padahal aku ini kan, ya, dibandingkan sama si mantan si Cinun, lebih keren akulah. Oh, ya Cinun. Emang udah lama kamu putus sama Noval? Ya udah lama sih. Semenjak pokoknya satu tahun selama aku merantau, aku udah putus pas sama Noval. Ya, gimana aku juga nggak kuat LDR kan. Apalagi kan si Noval kamu tahu sendiri ekonominya kayak gitu. Ya udah, nggak usah bahas dia. Palingan dia tetap miskin. Kau sama aku jauh. Ya, iyalah sayang. Ya, jauh banget lah, Mas. Oh, ya guys. Bentar lagi aku udah penyerahan kunci nih. Jadi, kalian bantuin aku ya buat beres-beres di depan sama di dalam juga. Ya, Cinun. Aku sama si Dwi udah bilang sama temen-temen yang ngein. Kalau besok selamatkan di rumah kamu. Oh, bagus dong. Emang ya, nggak salah punya temen kalian. Gercep banget. Iya dong. Ya udah, kita tinggal nunggu bosnya aja. Sekalian serahan kunci. Jadi, ya contoh model ini aja Pak Bertu. Jadi untuk yang pojok sana kita niru seperti ini aja. Nggak usah ditingkat. Baik bos. Terima kasih Pak Bos. Oh, iya. Pak Limos, ada apa? Ada klien yang mau ketemu sama Pak Bos sekarang. Untuk kepentingan apa ini? Karena kan besok udah penyerahan kunci mungkin. Oh, rumah baru yang belakang, yang tingkat itu. Iya. Ya, bukan besok. Harusnya sekarang. Berkas-berkasnya udah. Berkas-berkas ya udah bos. Cuman kliennya minta besok aja gitu penyerahan kuncinya. Oh, nggak usah. Sekarang aja yaudah. Saya yang akan nyerahin kunci aja. Kebetulan kan ada saya di sini. Siap, Pak. Kalau nggak ada saya kan kamu. Siap, siap. Yaudah, serahkan sekarang aja ngumpung ada saya. Oh, siap. Yaudah, yuk. Siap, Pak Bos. Jadi yang sebelah sana kan. Siap, Pak. Di depan sana, Pak. Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar. Yang beli rumah sebelah sana itu kan. Itu. Cewek-cewek sama laki-laki itu. Iya, bener, Pak Bos. Namanya sih kliennya Mbak Cinun, Pak Bos. Hah? Mbak Cinun. Bener yang mau beli. Iya, bener, Pak Bos. Kenapa, Pak? Gimana ya? Seperti glisah seperti ini. Iya, kamu tau kan? Waktu aku masih dulu merintis. Iya, Pak. Dia masih lalu aku, si Cinun. Bentar, bentar, bentar. Kita cari solusi di kantor. Atau nanti kamu sendiri yang penyerahan. Oke? Siap, siap, Pak. Aku. Gak enak nih. Yaudah, yaudah. Hei, Aldo. Wih, Pak Bos Nafal. Hei, apa kabar? Alhamdulillah baik. Eh, lalang gak ketemu ya? Iya, bener banget, Pak. Ngapain nih? Ini, Pak Bos. Saya lagi mau nganterin orderan. Katanya sih, di ini, di cufflink A6. Kalau cufflink A6 bukan di belakang di sini. Di depan, cufflink A6 di depan. Berarti saya kelewatan, Pak, ya? Iya, kelewat lah, Duh. Gimana, sukses. Tapi, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Bos. Eh, Bos, bertuh. Iya, Bos. Gimana, Pak Bos? Saya muncul ide nih. Duh. Saya boleh gak sewa jaket kamu? Waduh. Enggak, gak dibuat macem-macem. Waduh. Udah, saya gak kasih bonusan kamu nanti. Kamu nganterin orderan biar diantar sama anak buah saya. Udah, lepas. Pak Bos mau pinjem ini? Iya, saya nanti kasih bonusan sama kamu. Hitung-hitung saya sewa lah. Udah, saya mau ada misi. Udah. Gak apa-apa, kan? Ya, gak apa-apa sih, Pak Bos. Udah, bentar lagi kamu habis antar orderan. Kamu ngopi-ngopi di kantor. Udah, buka dulu. Ini mau dipakai, Pak Bos, sendiri? Iya, tapi aku gak ke hal negatif, positif. Aduh, masa iya sih, Pak Bos mau pake seragam saya? Udah, kamu gak usah banyak tanya, ayah. Bentar lagi kamu ngopi di kantor. Saya ngopi nih, Bos? Iya, ngopi sama si Bertumos. Saya seneng banget nih. Iya, Pak Bos. Kamu telpon tunangan saya, si Citra. Bilang suruh ke sini, bawa motor. Siap. Saya ada misi dengan jaket ini. Siap, Pak Bos. Oke? Siap, Pak Bos. Yaudah. Kamu pantau saya dari dekat sini. Berto. Siap, Bos. Kamu temani temen sahabat lama saya ngopi ya. Siap, Bos. Kasih makan, kasih apalah di kantor. Siap, bos. Oke, aduh. Biar diantara Berto ya. Iya, baik, Pak Bos. Mos, kamu ikut saya. Siap, siap, Pak Bos. Yaudah. Saya kesana dulu, Duh. Iya. Yaudah, Mos. Eh, bentar lagi kamu pantau ya. Siap, Bos. Yang jauh, jangan sampai ketahuan. Iya. Nanti kamu hubungi Citra. Kalau saya sudah kasih monitor sama kamu, suruh Citra merapat. Kan dia nungguin kamu untuk penyerahan kunci. Iya. Oke? Siap. Yaudah. Saya kesana dulu. Tapi enggak usah naik motor aja ya. Enggak usah, Bos. Iya, kayak yang bingung aja. Kayak gitu cari alamat ya. Yaudah. Tunggu sini ya. Siap, Bos. Saya kesana dulu. Kamu pantau. Dari sana enggak apa-apa. Oke? Siap, Bos. Lagi, Seng. Lagi ya. Lagi, lagi. Jinan, Jinan. Jinan, pasti. Itu pokoknya si Noval. Oh, jolah itu. Loh. Iya. Udah, banggil, nanti. Cino, ngil, ngil. Enggak, ngapain. Ya udah, apa aja ya, minggil. Paul. Kamu apa, Tarsi? Kan, dia ke sini. Udah, enggak apa. Cino, kamu kapan balik, Cino? Ini sahabat kamu yang gembul ya? Cino. Udah, enggak usah. Paul, kamu mau kemana? Jalan kaki, tapi pakai jaket ojol. Kamu stres ya? Iya, kok bisa stres, Cino? Motor aku di depan, aku jari alamat. Oh iya, Cino, kamu ngapain di sini, Cino? Ya, jelas beli rumah lah. Mas, kamu enggak tahu sih? Iya, enggak tahu kan. Kamu kumpul-kumpul di sini. Ini takutnya bukan rumah kamu. Ah, ini laki-laki siapa, Cino? Kenalin. Oh, Noval Tupal. Saya giri mas pacar baru si Cino. Oh, saya mantan si Cino. Sudah tahu mantan si Cino yang miskin, kan? Nah, benar tuh, Mas Dim. Iya. Ini tuh memang mantan Cino yang kismin banget dibanding sama Mas Dim, Mas. Ya, jelas. Kalah jauh sama aku. Ya, ya, sayang. Udah, kasihan saya begitu kan. Nanti kena mental lagi. Enggak, Cino, kita kan cuma masa lalu. Buat apa, saya masih ngusik hidup kamu sama pacar baru kamu. Ya, emang kamu enggak ada rasa minder-mindernya? Aku dapat cowok yang jauh lebih baik daripada kamu. Mungkin untuk lebih baik, itu hanya orang lain yang menentukan. Ya, tapi kamu kan nojol. Semua orang bisa ngenilai. Kalau kamu sama pacar si Cino, lebih keren pacar si Cino lah. Lihat nih, bermobil pacar si Cino. Enggak seperti kamu. Oh, Cino, bentar deh. Ini bukan mobil kamu. Ah, mobil aku di rumah banyak. Salah satunya Rubikon. Pak Jeruk masih banyak lagi. Yaudah, Mas. Jangan sombong. Enggak usah disebut-sebut. Ya, enggak. Biar kamu tuh tahu kalau aku tuh banyak mobilnya. Oh, yaudah. Bersyukur. Lebih enak, Mas. Udah lah, Sal. Mending kamu pergi aja dari sini. Aku enggak mood ngeliat kamu di sini. Ya, kan barusan ada yang panggil aku, Cino. Ya, aku dateng ke sini dong. Yaudah. Kan sekarang udah enggak penting lagi. Mending kamu pergi sana. Yaudah. Yang penting aku bisa lihat kamu juga. Meskipun aku cuma mantan kamu. Kamu sehat-sehat kayak gini. Dan udah punya pasangan. Ya, makasih. Oke, Cino. Aku balik ya. Eval, bentar. Mending kamu di sini aja dulu. Menyaksikan penyerahan kunci rumah si Cino. Bener banget tuh. Ide kamu bagus banget. Oh, jadi ini rumah baru Cino? Iya, biar tahu. Kalau rumah ini, itu dibelikan aku. Dibelikan apa Cino yang beli? Aku yang belikan buat Cino. Bener, Cino. Iya kan, Cino? Iya, pacar aku yang belikan aku. Kenapa? Kok bingung kayak gitu? Enggak bingung. Oh, enggak Cino. Aku cuma kamu ngomong kayak gitu. Mengingat, ya, masa lalu kita. Kalau kamu pergi ke TKW itu, pengen impian kamu beli rumah sendiri. Jadi ingat itu. Tapi enggak lah. Itu kan cuma masa lalu. Jadi aku, maaf mas. Meskipun kamu orang berada, saya barusan ngomong kayak gitu. Cuma, ya, flashback ke masa lalu. Yaudah sih, Val. Enggak usah bahas masa lalu lagi. Kan udah enggak penting. Iya, aku kan. Yang ngundang aku bahas masa lalu kan pacar kamu. Udah lah, sayang. Enggak usah dibahas juga. Enggak penting juga kan dia? Iya, gara-gara si Meli nih. Kok aku sih, Den? Kan kamu menggeris si mantan Cino nih. Udah, udah, udah. Kalian tuh enggak perlu ribu cuma gara-gara dia. Enggak penting banget. Kan emang Cino bilang sendiri kalau rumah ini. Yaudah, udah, udah. Enggak usah dibahas. Salah mending kamu pergi aja deh. Daripada di sini cuma jadi ribut. Iya, Cino. Kamu semua bahagia ya sama pacar kamu. Iya, udah pasti bahagia. Udah, udah, udah. Pergi-pergi. Tapi enggak usah ngaku-ngaku ya, mas. Kalau ini Cino beli. Eh, maksud kamu apa, bro? Hah? Maksud kamu? Aku enggak bisa beliin rumah ini buat Cino. Udah, 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 sayang. Enggak usah diladenin. Dia tuh emang orang gila. Udah sana. Ngapain di sini? Ini, aku juga sudah dijemput. Aku pulang duluan ya. Pal, kok enggak kamu? Jack. Oh, Jack. Iya, jacket ojek. Kenapa? Pal, siapa dia? Kok dijemput? Pakai motor gede? Cewek lagi? Cantik juga, Mak. Oh, iya, lupa. Kenalin, sayang. Kenalin, sayang. Ini tunangan aku. Meli. Citra. Duit, citra. Yaudah, selama-selama aja, cinun. Sayang. Eh, eh. Ngapain nih, cinun? Sam, kau apaan sih? Enggak, sayang. Ngapain nih? Sayang, ini teman-teman kamu? Iya, sayang. Dan itu... Maaf ya, sebelumnya ya. Kenapa? Ini si cinun. Ya, dulu yang pernah mutusin aku waktu dia merantau. Oh, jadi itu mantan kamu? Iya, sayang. Eh, yaudah aku balik dulu ya. Kan cinun udah gak mood. Dan udah ada aku. Dan cinun, aku gak bakal gangguin kamu lagi. Kita cukup jadi temenan aja ya. Karena sekarang aku udah punya tunangan. Ini tunangan aku. Yaudah, aku balik dulu ya. Iya, pal. Nah, ini patimo sudah datang. Ya, walaupun cowok ini dijemput sama cewek yang cantik ini. Ya, minimal kita bisa pamer lah, sayang. Langsung sama mereka kalau kita ini mau penyerahan kunci rumah yang besar ini. Iya, betul banget. Mbak cinun, kalau emang mau penyerahan kunci sekarang, ini udah sama bos sekarang aja. Lebih enak kan? Udah deh, nih, kamu kasih. Maksudnya gimana? Kamu. Kasihkan sama temen aku si Aldo, bentar lagi aku kesana juga. Kamu jaket ojol itu kamu kasihkan. Oh, iya bos. Bentar, bentar. Pengen maksudnya gimana sih? Penyerahan kunci sama siapa? Sama bos noval. Hah? Bos noval. Katanya mbak cinun pengen ketemu sama bos perumahan ini kan? Iya. Bos noval ini. Jadi gini, gini cinun. Tadi aku pinjem jaket temen aku, ya dia ojol. Aku ngelakuin hal ini bukan untuk apa. Cuma aku mau, karena aku dulu diputusin kamu sangat sadis. Waktu kita LDR, tapi alhamdulillah sekarang aku udah terobati karena tunangan aku yang selalu nemeni aku dalam keadaan apapun. Wah, paket lengkap nih mantan si cinun. Udah punya perumahan di sini, terus ceweknya juga cantik. Hei, kamu jangan gaya-gayaan. Si noval masih di atas kamu. Aku kira kamu cuma manfaatin si cinun ya? Bisa jadi cinun. Kata Meli tuh bener ya? Kamu cuma manfaatin aku kan? Iya cinun, cinun, cinun. Jangan-jangan dia bener manfaatin kamu. Karena kan kamu banyak uang pulang merantau. Aku cuma mau bilang cinun, ya kamu udah kerja keras di sana. Jangan sampai dimanfaatin sama cowok gak jelas kayak ini. Kenali orang tuh untuk jadi pasangan tuh lebih dalam lagi. Oke, aku cuma mau bilang cinun. Ini kata-kata untuk masa lalu kita ya. Tapi jangan untuk diingat kembali. LDR memang keras cinun. Tapi kalau kamu bisa melalui itu dengan tulus, itu pasti terlampaui. Sukses selalu cinun. Assalamualaikum. Ayo sayang. Waalaikumsalam. Ya, aku mitir. Kamu aja, sayang. Kamu aja lah. Kamu sayang. Ya udah, aku deh. Ya udah. Pati Mos, atur semua ya. Siap, siapa Mos? Cinun. Sama anak buahku aja ya. Ya, Val. Cinun, bahagia selalu ya sama pacar baru kamu. Ketulusan hati itu bukan dilihat kita punya apa. Tapi, keikhlasan kita mendampingi pasangan kita. Ya udah, Mbak Cinun. Sekarang kan, kuncinya sekarang udah ada di saya. Iya. Jadi, ya Mbak Cinun penyerahan sama saya aja. Oh. Ya udah, kalau gitu Pak Timus. Untuk masalah pemberkasan, bisa langsung ke kantor di depan aja. Oke. Ya udah. Atau, emang bener ya? Selama ini kamu tuh cuma manfaatin aku doang. Nah, iya betul tuh Cinun. Enggak, sayang. Enggak, sayang. Aku bener ya. Udah ya, kamu tuh gak usah banyak alasan. Semenjak aku pulang merantau, kamu kan selalu bawa mobil aku. Kamu juga tadi ngaku-ngaku kalau rumah ini tuh kamu yang belikan. Padahal aku beli sendiri kan? Iya kan aku ngakuin ini demi kamu. Halah, udahlah. Sekarang tuh udah ketahuan semua. Cinun, Cinun. Kalau kamu tuh emang cuma manfaatin aku. Ini ada yang gak beres. Mending kamu putusin aja. Si Dimas. Iya, iya, iya. Aku setuju. Aku sayang banget sama kamu. Udahlah. Mending kamu pergi aja sana. Udah sana. Pergi, pergi. Tapi sayang. Udah gak usah. Tapi-tapi-tapi. Mending kamu pergi aja sana. Anda yuk. Sayang, sayang. Sayang, cuman sayang. Sayang. Sayang.